Ada pun tujuan lomba mancing ini adalah satu. Lomba mancing tradisional ini diselenggarakan berkat kerjasama komunitas pancing Pantai Petitengen dengan Dinas Perikanan Kabupaten Badung. Berlokasi di Pantai Petitengen, lomba mancing tradisional dikotel ratusan peserta dari masyarakat penggemar aktivitas pemancing tradisional di Kabupaten Badung. Sesaran lomba mancing ini adalah tercapainya arti dari gerakan budaya perikanan, yaitu memasyarakatkan gerakan makan ikan sebagai salah satu sumber gisi yang utama. Pelaksanaan lomba mancing ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan yang merupakan esensi dan implementasi konsep blue economy, yaitu tatanan ekonomi dengan sistem produksi efisien tanpa limpa sehingga mendorong ekonomi terus maju dan berwarasan lingkungan. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Badung yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik ikutut marka. Lomba mancing ini ditilai akan berdampak terhadap kebersihan pesisir pantai sehingga pemampatan pesisir akan lebih berwarasan lingkungan dan budaya dengan melihat laut sebagai tempat suci. Penerapan konsep blue economy di sektor perikanan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi lebih seimbang antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan upaya melindungi lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Lomba mancing ini akan dapat mengajak semua masyarakat akan cinta pandai sehingga dengan cinta pandai ini akan dapat kita mendukung program-program pariwisata yang selalu kita menonjolkan adanya pantai yang bersih, pantai yang indah dan pantai ini kita ketahui bahwa disamping sehingga sebagai potensi pariwisata untuk perikanan juga ritual-ritual yang dilaksanakan di Bandung. Oleh karena demikian maka kegiatan ini patut kita laksanakan, patut kita laksanakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini juga kita melaksanakan budaya pertanian yang ada di utara yang potensi dominasi aktivitasnya adalah pertanian. Sedangkan di daerah selatan yaitu laut untuk perikanan. Oleh karena demikian kita mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk membangun dunia pariwisata melalui lomba mancing ini akan dapat menggugah bagaimana cinta kita kepada pantai yang bersih, lestari dan indah. Itulah tujuan utama daripada pemberitaan daerah dalam rangka untuk memajukan pantai ini sebagai potensi pariwisata yang terkenal di seluruh dunia. Melalui lomba mancing tradisional tersebut, masyarakat telah turut serta menjaga dan manfaatkan cara optimal pesisir pantai dan laut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Putrata Bali TV